Halo semua, welcome back to my youtube channel Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Halo semua, kali ini aku mau kasih tau ke kalian Caranya supaya Bawang di rumah kalian itu awet Nah, karena aku ini anak kos Jadi harus hemat Gak boleh buang-buang makanan Jadi aku sekarang mau ngawetin bawang aku Biasanya aku lakuin Udah dikupas kayak gini, udah di cuci bersih juga Pastiin kering dan gak ada air Sama sekali Kalian harus Diemin dulu bawangnya itu Sampai bener-bener kering Dan gak ada kandungan air Nah, disini aku masukin bawang putihnya Aku masukin bawang putihnya itu Setengah Nah, disini aku menggunakan Bawang putih sekitar 200 gram Jadi aku pakai setengah dulu 100 gram 100 gram Untuk menghalusinnya Masukin dulu setengah-setengah Nah, disini aku mau blender Mau mulai chopper Bawang putihnya Nah, setelah kayak gini Aku bakal masukin Setengah yang tadi itu Bawang putih yang masih sisanya Barengan Sama yang udah halusnya Aku mulai chopper lagi Sampai halus Tapi jangan terlalu halus ya temen-temen Jadi masih ke chopper gitu Masih ada tekstur dari bawang putihnya Nah, ini udah kelar Kita buka Nanti aku kasih lihat Nih, kayak gini Jadi masih ada teksturnya Jangan sampai halus Terlalu halus Karena nanti Gak awet bawang putih Selanjutnya Aku siapin Jar gitu Botol Kalian bisa pakai wadah apa aja sih Lanjut Aku bakal tuang Kedalam Jarnya ini Bawang putihnya tuh Aku mau Masukin ke jar Kenapa? Karena menurut aku Jar ini tuh bikin Gak muat space gitu Di kulkas Jadi aku masih bisa Tempatin Barang atau bahan yang lain Jadi aku pakai Yang kayak gini nih Jadi Tinggi ke atas gitu Kalau misalnya kotak kan Dia ke bawah Dan lebar juga Padahal isinya gak penuh Tapi bawangnya itu Eh tapi tutup Atau wadahnya itu Bikin space Tempatnya tuh Jadi banyak Nah disini aku bakal Masukin semuanya Sampai penuh Kayaknya Sekitar 200 gram ini Dapet 1 jar deh Ini tuh Awet Bisa tahan Sampai 1,5 bulan Kalian bisa Simpan Di suhu Gulkas Ya Di gulkas gitu Jadi kalau misalkan Kalian mau pakai Kalian bisa langsung pakai Jadi Aku ini kan Harus menghemat waktu Dan juga Harus awet Biasanya aku juga Udah kupasin Bawang Terus disimpan di gulkas Juga Tahan lama Dan Tahan sebulan lebih gitu Tapi karena kali ini tuh Aku tuh males banget Kalau harus Ngehalusin Bawang putih gitu Jadi makanya Sekarang tuh aku Kayak udah halusin Bawang putih gini Di proper gitu Jadi kalau mau masak Timis-timisan Nasi goreng Ataupun Bikin Topoki Ataupun bikin mie Dan lain-lain Bikin kireng juga Khususnya Aku gak perlu ngulek lagi Aku gak perlu blender lagi Karena udah aku halusin Jadi bikin Kerjaan aku Lebih gampang Dan juga Yang paling aku senengin Adalah Ini tuh bisa bikin Bawang awet Aku udah Masukin ke jar Jadi udah bisa kita tutup Jadi ditutup yang rapat ya Kalau misalkan warnanya Berubah jadi kuning Itu gak apa-apa Masih bagus kok Stick in Kalian simpen ini Di dalam kulkas ya Ini bakal tahan Dan mempersikat waktu Selamat menikmati Terima kasih.